MPC Pemuda Pancasila Kabupaten Ponorogo lakukan penyemprotan disinfektan cegah corona. Pencegahan virus corona oleh MPC Pemuda Pancasila Kabupaten Ponorogo mendapat apresiasi Kepala Desa Koripan Suyono. Ia mewakili masyarakat dan pemerintah Desa Koripan mengucapkan terima kasih kepada jajaran pengurus MPC Pemuda Pancasila Kabupaten Ponorogo yang telah membantu penyemprotan pencegahan virus corona di Desa Koripan pada Senin 20 April 2020. Lebih lanjut, Suyono menambahkan bahwa pihaknya juga berharap ke depan MPC Pemuda Pancasila Ponorogo ikut memberi kontribusi bagi kemajuan desa yang ia pimpin. Ia berharap agar ada program lain dalam memajukan desa oleh rekan-rekan dari MPC Pemuda Pancasila Ponorogo. Sementara itu, Agung Nugroho selaku Ketua MPC Pemuda Pancasila Kabupaten Ponorogo mengatakan selain melakukan penyemprotan disintan, pihaknya juga membantu hand sanitizer bagi fasilitas umum serta tempat ibadah. Pihaknya telah melakukan program yang sama di Desa Tugu, Kecamatan Melarak, kemarin di Desa Belang, Kecamatan Bungkal, dan akan dilaksanakan juga besok di Desa Pangkal, Kecamatan Sawo. Agung berharap penyemprotan disinfektan yang dilakukan bisa mengurangi wabah COVID-19. Ia menegaskan pihaknya akan terus bergotong royong mencegah virus corona di Bumireo Ponorogo. Jadi pada hari ini kami dari Pemuda Pancasila Ponorogo melakukan faktis sosial berupa penyemprotan disinfektan di wilayah Desa Koripan, Kecamatan Bungkal. Dengan harapan kita terus lawan virus COVID-19. Insya Allah dengan gotong royong, COVID-19 akan sirna dari Bumireo, tercinta Ponorogo. Muh Nurholis, Anang Sastro, JKTV Ponorogo, melaporkan.